Kalau ada orang yang nyindir kita dengan sesuatu yang ada di diri kita, atau ngomongin kita, antum harus menerima ucapan-ucapan itu sebagai bahan perbaikan buat antum. Sampai ada yang mengatakan, Kalau ada orang yang melemparimu dengan batu, kumpulkan batu itu. Sindiran-sindiran, kritikan, kumpulkan apa yang antum lakukan, tumpuk batu tersebut, bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Afan Ustadz, bagaimana melapangkan hati kita saat ada orang sekitar menghibahin kita, Atau menyindir apa yang ada pada diri kita, baik secara terang-terangan atau di belakang kita. Kenapa hati antum tidak lapang? Kalau antum tahu dengan pahala yang antum akan dapatkan kalau diribahin orang, Atau dosa yang antum akan berikan kepada orang yang ribahin antum, antum tenang. Tidak usah lorohati. Pada hari kiamat nanti, di mana ditegakkan keadilan, Orang-orang yang pernah menyakitin kita, orang-orang yang pernah membuli kita, Pada hari kiamat kita akan mendapatkan hak kita dari mereka saja. Maka ada sebuah atar, Tentang seorang alim ulama yang diribahin sama orang, Lalu dia kirim hadiah buat orang itu. Jadi antum mungkin bisa kirim hadiah sama orang yang ribahin antum. Katakan jazakal lukher, Kenapa antum kasih hadiah? Kan kata Nabi SAW, Taha du tahabu. Saling berbagi hadiah, Antum sudah kasih hadiah pahala sama anak. Anak kasih roti sama antum. Yang kasih hadiah dulu siapa? Yang gibahin kita kan? Masa antum gak kasih hadiah sama dia? Ini dalam rangka kita mengobatin orang itu dan mengobatin hati kita. Kemudian ahibatifillah, Kalau ada orang yang nyindir kita, Dengan sesuatu yang ada di diri kita, Atau ngomongin kita, Antum harus menerima, Ucapan-ucapan itu sebagai bahan perbaikan buat antum. Sampai ada yang mengatakan, Kalau ada orang yang melemparimu dengan batu, Kumpulkan batu itu. Sindiran-sindiran, Keritekan, Kumpulkan. Apa yang antum melakukan? Tumpuk batu tersebut. Bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Antum berpikir positif. Aduh, Fulan ini memang hasud sama anak usia. Antum gak akan pernah bisa baik. Karena antum sudah suudhon sama Fulan, Fulan itu hasud sama antum. Bisa jadi Fulan itu ingin kebaikan buat antum. Kita udahlah husnudhon sama orang. Jadi ada orang yang ngomongin antum, Nyindir antum, Antum bercermin. Mungkin anak memang seperti itu. Cuma kawan-kawan antum gak pernah ngasih tahu. Jadi manfaatkan, Ngomongan orang-orang itu.